Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel ini semoga tutorial yang akan diberikan ini bisa membantu kalian yang masih pemula dalam belajar-belajar modding jadi disini kita akan belajar bagaimana cara menyimpan data ke dalam tabel database 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 melalui bahasa pemberaman php jadi yang pertama langsung saja kita aktifkan sumnya mysql dan apache kita start selanjutnya kita buat database nya terlebih dahulu database dan tabel nya jadi pembuatan database bisa dilakukan di php myadmin bisa juga dilakukan di layar cmd tapi disini saya akan membuat database nya dan tabel nya menggunakan layar cmd seperti ini jadi pertama-tama kita masuk di layar cmd jadi terserah kalian kalau mau membuatnya di php myadmin itu lebih simple sebenarnya tapi saya lebih suka di layar cmd tapi sama saja nantinya oke kita masuk di sql selanjutnya kita read database nya kita buat tabel di dalam mescal tersebut, pertama kita aktifkan dulu data list nya kita menggunakan list, belajar, ini kita create tabel, misalnya tabelnya tabel mhs ini ngejar, ini ngejar, namun jam mhs contohnya car pending dkM L dan P Terus Agama 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 Terus Agama 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 akhir-akhir 30 terus DGL lahir DGL lahir terus kita berikan primary key pada NIM supaya nantinya NIM-nya tidak ada yang bisa double sudah selesai kita enter bisa dilihat struktur tabelnya selesai selanjutnya kita juga bisa lihat disini database-nya sudah ada belajar loading selanjutnya kita buat form-nya menggunakan text editor yang saya gunakan disini adalah form ini kembali ingatkan karena folder-nya sama ya silahkan folder belajar saja belajar terus kita simpan file-nya koneksi titik di HP ya koneksi titik HP sekarang kita buat file koneksinya ke data list kita buat variable koneksi yang bisa kita panggil nanti di setiap file form selanjutnya ke root ini username-nya selanjutnya ini password-nya kosong selanjutnya nama database-nya ke tadi belajar loading belajar loading belajar loading belajar loading belajar lagi kembali kita tes bisa di tes disini bisa terkoneksi ke datadest selanjutnya kita buat form kita buat file baru kita simpan dengan nama buat form form data ms titik HP disini kita buat form terlebih dahulu kita buat dulu koneksinya ikut kita panggil dulu nama koneksi titik HP ht 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 soalnya ini di access bar-nya kita mau kasih kita ketein form terus selanjutnya terus selanjutnya jalan body body kita bikin form form terus kita bikin tabel tabel jadi disini bisa menekan tabel bisa menekan label juga jadi bisa disimulkan tabel supaya kelihatan kelihatan lebih rapih terus kita buat baris dan kolom di dalam tabel jadi ada beberapa baris tadi ada 9 fill berarti 9 baris dan 3 kolom jadi 3 kolom ada kolom keterangan titik 2 dan input text barisnya pertama ada tr terus tr ini ada barisnya kalau td adalah kolomnya misalnya di kolom pertama ada lim terus kolom kedua kolom kedua adalah 2 terus kolom ketiga adalah input text input name tipenya misalnya tipenya disini adalah text text dan ini adalah lim selanjutnya ada mana mana disini mana selanjutnya ada jenis kelamin kelamin di sini ada dua jenis kelamin dikanya review disini namanya jika dan lalunya akan ada dua yang tadi disini L kelamin di sini di sini kelamin Hai sosial kolom agama tempat lahir tanggal lahir sosial agama di sini teks tapi selek 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 di sini masih mainnya agama di sini ada option option di sini misalnya kita kasih pilih agama option kedua option kedua adalah Islam terus agama Kristen terus agama terus agama katolik terus agama Hindu selanjutnya 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 ada fill tempat lahir tanggal lahir jadi kita kopis aja ini tempat lahir disini tempat lahir 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 terus disini tanggal lahir lahir disini tanggal lahir tanggal lahir ini adalah selanjutnya selanjutnya nomor telepon nomor telepon disini selanjutnya selanjutnya ada email dan alamat email 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 disini email terus disini adalah alamat alamat terus disini namanya oh disini alamat kita kasih tipe text area text area terus nama name nya adalah alamat oke langsung selanjutnya di kita tes dulu masuk disini jadi namanya tadi adalah data data mahasiswa php nah ini dia sudah tampil walaupun sangat lama sekali nah disini kan belum ada belum ada tombol untuk simpan dan batal disini bisa kita tambahkan di baris terakhir satu satu baris satu td saja satu baris satu ini jadi kita tetap input masih input tapi tipenya dia name nya tipenya submit terus terus namanya simpan dan value nya nanti yang tampil di tombol adalah simpan ini ini sudah jadi terus disini kita mau kasih title judul di atas tabelnya misalnya judulnya adalah kita kasih judul saja misalnya tambah 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 data manusiswa ini kasih call kolom span 3 sekarang kita gabungkan 3 kolom sama tadi di bawah semoga kita kasih ke tengah juga tabelnya tabelnya kita kasih border misalnya supaya kelihatan border nya satu saja terus dikasih ke tengah center sekalian saja jadi ini bisa kita kasih bg color untuk body nya misalnya warna pink save kita coba kembali mungkin menyimpan data-data yang kita masukkan ke dalam tabel jadi kita lihat mungkin keselit lambat ini juga tadi kita kasih haligam senter terus ini tombolnya tadi bisa kita ketengahkan juga oke sekarang kita simpan simpan kita buat file baru nah disini di form nya jadi di form action action kita buat form action misalnya simpan baspor emas titik php top titik php terus metode pengiriman datanya menggunakan pos hati-hati hati-hati nah selanjutnya artinya ini file ini file file ms simpan ms titik php ini nanti nanti kita akan buat pada saat di klik tombol simpan itu dia akan mengarah ke file ini jadi disini kita akan memberikan query penyimpanan data ke tabel jadi selanjutnya kita buka file baru kita simpan kita simpan dengan nama simpan ms titik php php simpan ms titik php disini kita tunjuk koneksinya setelah itu kita buat panjang ini 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 kalau lampu nya kita 1% pos kita kupi-kupi kopi saja ya kita kupi-kupi saja hai 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 yang selalu silakan dengan dosa-dosa atau taklah pulang tegang bersama dengan kita coba kita menanya sini tadi ada tempat tempe 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 tempat 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 hai 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 kawan coba kita Hai punggungan yang kutanya mengapa Hai tempat Hai Bapak ibunya telah lama mati hai 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 Agama, tempat tanggal air, terus terpon. Terpon, terus email. Terpon, terus terpon, terus terpon. Terpon, terus terpon. Terpon. Terpon, terus 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 terpon. Hai persen Hai beri terhasil maka bisa nanti kembali ke form kembali ke form-form apaan yang namanya form datang besok form data selamat menikmati 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 selamat menikmati